Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berubudah, pada waktu kita dihadapan Allah Jalla wa'ala Panduan daripada hadis, kalau anda inginkan sesuatu daripada Allah Tampillah dengan pakaian yang serba buruk, yang penuh khasyah dan tazadul Tidak menunjukkan keiguannya, tidak menunjukkan keangkuannya, tidak menunjukkan keilmuannya Tidak menunjukkan kebolehannya, bahkan ada diantara daripada ulama pada waktu berdoa Itu lepas sorban, tidak pakai kopi, tidak pakai sorban, tidak pakai sorban Tapi itu masyarakat, itu pandangan, wijat nazar, judul pandang daripada mereka Jadi dikatakan ada dengan sebagian daripada mereka yang kalau pada waktu sembahyang sujadanya empuk sekali Memang betul-betul selesanya menindah dan bagus Ada juga dengan sebagian pada waktu sembahyang langsung sujud atas tanah Supaya Allah melihat betapa hina dan kerdilnya aku Supaya keadaanku yang semacam itu akan ditatap dan dipandang rahmah Dipandang dengan rahmah oleh Allah janda wa'ala Tidakkah semacam itu keadanya pada waktu kita menguburkan orang mati Siapakan orang mati itu? Apakah dia wali, apakah dia habaib, apakah dia ulama, apakah dia maulana, apakah dia orang yang perlu dikatakan Insya Allah tetap saja dengan simetis selepas kita buka ikatan kepala, dada, punggung, lutut, kaki, muka kita buka Kemudian kita bantalkan tanah, kita sentuhkan mukanya ke tanah atau ke tembok Kenapa kita bantali dengan tanah supaya dia dilihat oleh Allah janda wa'ala dalam keadaan yang penuh Tidak ada sembarang kemuliaan dan kelebihan yang dimilikinya Itu keadaan yang seperti itu kita lebih cepat ditatap dan diperhatikan Berbanding kalau pada waktu kita di muzid Memang mungkin kadang-kadang perkara-perkara yang tidak terlintas dalam kepala Karena dengan dunia, keduniaan kita itu pandangan yang kebundaan dalam hidup manusia yang materialistis ini Ini yang sehingga dengan kita, kita tidak sedar didit dan juga tidak tahu Allah sukakan kita atau tidak Itu dengan kita, kita tidak dapat mengamat Hanya dengan kita, kita beranggapan kita ini dilihat, kita ini diperhatikan Buktinya, karena kita sehat afiat, karena kita ada jabatan, karena kita ada kedudukan, karena kita ada duit Sedikit pun tidak merisaukan dan tidak memimbangkan kepada seseorang Yang pada waktu itu dengan kita, kita tidak mendapatkan belayan kasih sayang rahmatnya Tidak mendapatkan tofik dan hidayahnya Coba, kalau dengan kita-kita mengira satu persatu Kenapa Allah tak bagi kita tenaga dan kekuatan Tidak berikan power yang cukup untuk kita berubunia Di hadapan Allah J.W Tanpa ada sebarang gangguan yang mengganggu Betul-betul fokus, betul-betul konsentrasi Betul-betul khasya, betul-betul tazalul Kadang-kadang menangis, kadang-kadang berinti-inti Kadang-kadang menetes air matanya Kenapa Allah tidak menganggurahkan kemulaan yang seperti itu Kenapa Allah tidak bagikan kekuatan kepada kita Padahal kita di mehrab ibadah Hanya dalam dua, empat rangka saja dengan kita Kita sudah tumbang Kenapa Allah tidak bagikan kekuatan kepada kita Di waktu kita berdikir Baca Quran, baca sin, dan juga dengan jenis-jenis amalan yang seumpamanya Justru dengan kita, kita lebih berkasa dengan hal keduniaan kita Tapi kenapa tidak ada keberkasaan Kekuatan Yang seperti itu Untuk kita bertakaruh Untuk kita melaksanakan ibadah dan ta'ah Untuk kita berdikir dan mengingat Allah Kenapa dengan seumpama zikir Kumpulan kaum laki-laki dan juga kumpulan kaum perempuan Yang senantiasa berfikir sebanyak-banyaknya Kurullah zikiram kasyir Itu tidak Allah bagikan kepada kita Sehingga baru sesuatu waktu saja dengan kita Kita sudah tumbang Baru sesuatu waktu saja dengan kita Kita sudah mengandung Jangankah dengan khasyah dan tanda dunia Jangankah sampai berinteniti dan menangis dihadapannya Untuk kita bertahan dalam sesuatu waktu itu pun Ternyata menguapnya ada tiga belas kali Mengantuknya teranggung-anggung sekian kali Sehingga kita tidak boleh bertahan lama Ini maknanya Allah tidak menatap kita dengan rahmat Allah tidak menatap kita dengan makfir Allah tidak pedulikan dengan kita Yang dengan kita hanya dalam urusan keduniaan saja kita semangat Tapi semangat yang seperti itu tidak kita miliki Pada waktu kita dihadapan Allah Tadi saya sebut Bagaimana dengan mereka boleh berdiri Sampai dua, tiga, empat, lima, enam, juz Bahkan dalam berapa ramai Di kalangan mereka yang mampu untuk khatam angkoran tiap hari Power yang seperti apa, kekuatannya seperti apa Yang Allah bagikan kepada mereka Atau dengan bahasa tashkil Bagaimana dengan mereka mampu di tashkil Empat puluh hari jalan kaki Bukan jalan dataran yang rata tapi naik gunung Dari kampung ke kampung, daripada mesjid ke mesjid Bagaimana dengan kekuatan yang mereka miliki Kita jangankan untuk di tashkil sampai empat puluh hari Jalan gunung, jalan kaki, turun naik gunung Turun naik ke sana dan kemari Yang dengan kita kita di tashkil Jalan hitungan empat hari pun kita sudah keletian Kenapa dengan kita, kita tidak punya pawa dan juga tidak punya kemampuan yang mereka miliki Ini di antara daripada geluhan Di antara daripada rintihan Atau juga di antara daripada aduan syakwa Daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Janda wa'ala Jadi dengan mereka tidak berasa dihormati dan juga tidak berasa dihargai Atau dengan mereka tidak berasa dimuliakan oleh Allah Kalau hanya untuk urusan ke duniaannya saja Yang ketara Keuangannya sangat-sangat ketara Kehidupannya sangat-sangat ketara Kebualahannya sangat-sangat ketara Tapi Jadi saya sebut sebuah hadis mungkin tidak terpikir dengan kita Hadis yang senantiasa kita sebut-sebut Orang yang bertambah ilmunya itu luar biasa Orang yang bertambah pengalamannya itu luar biasa Orang yang bertambah maklumannya itu juga luar biasa Tapi ternyata yang hak luar biasa tadi itu pun Justru menjawabkan dirinya daripada Allah Janda wa'ala Kalau tidak itu Dengan budan Ini ilmu yang bertambah Ilmu itu adalah ibadah Ilmu itu adalah berisai Ilmu itu adalah penyelamat Justru karena ilmu dan ibadah Allah turunkan Allah turunkan kitab-kitab yang mulia Kitab-kitab yang Allah turunkan Dan juga karena ilmu dan ibadah Allah utus para nabi-nabi dan rasul Dengar ayat yang pertama yang diturunkan Iqara pada malam Nuzul Al-Quran Malam hari ini Ternyata ayat yang pertama yang diturunkan Berbicara tentang kira'ah Berbicara tentang ilmu Ternyata ilmu yang menjadi perisai dan penyelamat umat Daripada segala kehancuran dan kebinasaan Kalau tidak disertai dengan hidayah daripada Allah Manusia yang berilmu yang semakin bertambah Pengetahuannya Itu justru akan semakin jauh Daripada Allah Bagaimana kalau yang bertambah itu Saya katakan tadi politiknya Ekonominya Yang bertambah itu isi keluarganya Yang bertambah itu penghasilannya Yang bertambah itu keuntungannya Kalau pada saat ilmu bertambah Tapi tidak disertai dengan hidayah saja Manusia sudah menjadi jauh Bagaimana kira-kira kalau yang bertambah itu Politiknya, jabatannya, pendudukannya Atta dan tatanya Itu juga tentu Kalau tidak disertai dengan Bahwa hidayah, tokwi dan inayah Daripada Allah Janda walakus itu akan semakin 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 Jauh dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali Maka anggap dengan kita Kita ditatap Bukan ditatap Dengan pandangan Yang dengan kita Kita sudah merasa oke Karena duitnya cukup Kepeluannya cukup Jas mandinya sehat Kepeluannya terpenuhi Tidak Bukan terhad Sampai sebatas itu saja Tapi yang kita inginkan Tata pandangan rohmah Yang mampu untuk menggugah hati dan perasaan kita Yang mampu untuk memberikan power dan kekuatan kepada kita Semakin sehari Semakin semangat Semakin sehari Semakin bertambah Semakin semari Semakin dekat kita kepada Allah Janda walakusia Jangan cemburu Kepada orang yang hanya bertambah kekayaannya Tapi tidak bertambah kebajikannya Tidak bertambah Taufiq hidayah Daripada Allah Janda walakusia Kita cemburu dengan orang-orang Yang ternyata Sampai kepada pertengahan Ramadan Katanya sudah tiga kali Katanya sudah tiga kali Kita masih juz yang kedua Lagi Habi-habi Betul Masih juz yang kedua Baru Baca Tilka Rasul Ya Allah Lenguhnya Letihnya Kenapa Ya Allah Ya Rahmat Nah orang lain Masya Allah Sudahnya tarawihnya Dua puluh tiga rakaat Dan masih punya peluang Lagi untuk Tadarus Untuk baca Al-Quran Baca 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 Apakah ini dikenakan Kena Whatsapp Ya Allah Apakah ini dikenakan Kena Facebook Ya Allah Mungkin Itu diantara Daripada Asbab Musabaknya Kembali Jadi Agar bagaimana Kita mendapatkan Al-Mu'ani Ketenangan Ketentraman Kekhusuan Menangis Khasya Tadalul Inkisah Di hadapan Allah Jalla wa'ala Agar bagaimana Dengan kita Kita sopan santun Di rumah Allah Agar bagaimana Dengan kita Kita menjadi Insan yang Mutna adib Baina ya Dailahi Jalla wa'ala Agar bagaimana Allah sibukkan Mulut kita ini Dengan tikir Apalagi Di tempat Yang memang Sewajarnya Untuk kita berzikir Bibuyutin Adinallahu Anturfa 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 Wayudgara Rukra Wayudgara Fihasmo Wayudgara Fihasmo Bisa Kekulahu Fihab Budui Walasal Bibuyutin Pada tempat Yang Allah Izinkan Untuk kita Merampakkan Untuk kita Menyaringkan Suara kita Dimana Di dalam masjid Kenapa Kita nampak Kelihatan Seperti Stroke Saja Kenapa Nampak Kelihatan Lesu Lengu Ngantuk Di masjid Nanti Baru makan Buka puasa Habis Masih Saja Setinggi Gunung Kota Kinabalu Kemudian Dengan Lautnya Setinggi Gunung Gerai Semangat Yang Biasa Begitu Menunggu Adhan Isya Berkemanang Hanya Dalam 5 Menit Saja Belum Belum Sampai Satu Menit Menguap Lagi Kenapa Itu Rahasianya Ada Duh Ma'Allah Beradab Di rumah Allah Masyarakat Kita Kadang-kadang Di rumah Allah Seperti Di rumah Sendiri Di dalam Masjid Seperti Di kedai Kopi Di dalam Masjid Nyanda Bukan Tidak Boleh Kita Tidak Berbicara Tentang Allah Kita Berbicara Tentang Adab Al-adab Allah Al-adab Allah Jauh Dan Tidak Dapat Disamakan Dengan Peradaban Kita Dengan Makhluk Peradaban Kita Dengan Makhluk Ada Yang Sopan Santun Ada Yang Namanya Hormat Ma'zim Ada Yang Namanya Kewajaran Yang Dan Yang Benar Dengan Sesama Makhluk Bagaimana Kalau Sandaikan Kita Dengan Sang Kenci Makhluk Yang Maha Memberi Dan Maha Dengan Segala Galanya Sebagaimana Saya katakan Tadi Jangan Merasa Sudah Memadai Jangan Sudah Merasa Nyaman Dan Tenang Yang Kalau Pada Kehidupan Dunia Kita Sudah Diaturkan Oleh Allah Kehidupan Dunia Kita Hanya Untuk Sementara Laku Tapi Kita Boleh Merasa Lega Dan Merasa Tenang Kalau Kehidupan Akhirat Kita Boleh Juga Diaturkan Semangat Pada Tempat Yang Memang Suajat Kita Semangat Dengan Himah Dengan Khasyak Dengan Tadudul Dengan Tangisan Dan Rintihannya Apalagi Pada Malam Malam Yang Ganjil Di Tempat Tempat Yang Mulia Dan Juga Pada Malam Malam Yang Mulia Panduan Daripada Hadis Nak Kan Ataya Daripada Allah Annawal Pemberian Anugerah Dan Juga Ne'mah Pelindungan Penjagaan Daripada Allah Kalau Itu Yang Kita Dambakan Sebagaimana Dengan Kita Mengharapkan Allah Agar Allah Turunkan Hujat Ternyata Dengan Memakai Pakaian Yang Sobek Atau Dengan Pakaian Yang Dipakai Oleh Orang Miskin Dengan Tawabu Dan Khasyihah Dengan Tadalun Dan Ingkisah Itu Panduan Daripada Beliau Untuk Kita Mendapatkan Rahamat Rupa Hujan Bagaimana Kira-kira Kalau Yang Kita Dambakan Itu Bukan Hujan Yang Ditorunkan Tadi Rahmat Mahfira Keampunan Perlindungan Taufi Hidayah Nafahat Piyotat Agar Kesempatan Itu Berpangkalan Di Dalam Ati Yang Kalau Padatuh Kita Memohon Yang Kalau Padatuh Kita Memita Betul-betul Dengan Kita Dapat Mengecap Kenikmatan Al-Iman Akan Merasakan Akan Mengecap Kenikmatan Iman Dan Kenyamanannya Kita Cemburu Kalau Dengan Orang Itu Sudah Berkari-kari Allah Anugerahkan Rukian Berkali-kali Bukan Setakat Bermimpi Bertemu Dengan Orang-orang Soleh Bertemu Dengan Buruk-buruknya Dengan Para Alimulaman Dan Juga Dengan Para Aba'id Saya Malam Kemarin Saya Bermimpi Ketemu Habib Umar Di Jabal Qubes Ketemu Dengan Siapa Di Arafah Ketemu Dengan Siapa Padaku Di Mujaribah Atau Saya Bermimpi Rangkas Sama-sama Dengan Para Aba'id Melaksanakan Ibadah Umrah Ternyata Dengan Kami Pada Seketika Itu Ulama Juga Tegaman Rupa-rupanya Ulama Besar Yang Selalu Disebut-sebut Dalam Kasidah Amin Qutubi Habibin Nabi Kasidah Yang betul Amin Qutubi Habibin Nabi Tidak Ada Yang Mane Bakasidah Kasidah Sayyidin Nabi Sayyidin Nabi Sayyidin Nabi Sayyidin Sayyidin Nabi Sayyidin Nabi Sayyidin Qadil Al-Jailani Habibin Nabi Yang Itu Sayyidin Qutubi Sayyidin Amin Qutubi Habibin Nabi Lebih kurang Saya terpimpin Macam itu Dan berkali-kali Cerita Dengan kita Mimpinya Ketemu dengan Maulana Si Ilyas Bertemu dengan Sheikh Muhammad Al-Kalala Zakaria Al-Kandahdawi Bertemu dengan Sheikh Maulana Saad Bertemu Dengan Para sahabat Kenapa Engkau Tidak Anugerakan Semacam Kepadaku Ya Allah Sebab Di dalam diri Kamu Belum ada Pakalat Imam Yang Mantan Sebab Diri Anda Masih belum Siap Untuk Mendapatkan Kuyubah Dan Bahaman Sebab Diri Anda Masih Belum 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 Belakang Yang Memadai Untuk Anda Dikunjungi Oleh Orang-orang Yang Seumpama Mereka Kan Seperti itu Istilahnya Kita Saja Mungkin Kita Lebih Mendingan Tidak Didatangin Kalau Pada Kita Kita Tidak Siap Kalau Seandainya Rumah Kita Belum Beres Tapi Atap Masih Rosak Masih Belum Dikelap Masih Belum Tertata Rapi Jadi Kita Tak Kalau Seandainya Ada Kunjungan Daripada Orang Yang Kita Segani Sumpama Menteri Gebenur Sultan Raja Datang Berkunjung Ke rumah Kita Itu Bahasa Kedunianya Seperti itu Kita Tidak Mau Kalau Pada Kita Tidak Siap Dikunjungi Kalau Dengan Sumpama Tuhanku Macam Tur Juga Dengan Para Orang Saleh Tidak Datang Berkunjung Dalam Mimpi Kita Kalau Pada Tudanya Hati Kita Masih Belum Kita Tata Masih Banyak Korannya Masih Banyak Wasawis Masih Banyak Hulut Dan Juga Masih Banyak Perkara Yang Janggal Bersihkan Hati Kita Daripada Sifat Sifat Yang Tercelak Yang Sehingga Hati Kita Akan Jadi Pangkalan Bukannya Jadi Pangkalan Kepada Rahman Dan Mak Wera Tapi Juga Menjadi Pangkalan Keampunan Dan Juga Pelindungan Jadi Pangkalan Kunjungan Orang-orang Salih Merhaban Merhaban Selamat Datang Dengan Muka-muka Yang Ceria Yang Mereka Itu Yang Datang Itu Bukan Muka-muka Manusia Bukan Muka-muka Jin Muka-muka Siapa Yang Berkunjung Muka-muka Malaikat Malaikat Allah Berarti Dengan Orang Tadi Memang Sudah Mempunyi Pangkalan Iman Dan Yakin Yang Mantap Pendekatan Dan Dengan Seidunan Rasulullah Dan Juga Mempunyai Irtibat Wasik Hubungan Yang Erat Dengan Allah Nabi Kita Berikan Tunjuk Ajar Agar Bagaimana Kita Mendapatkan Hujan Suqya Suqya Hujan 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 Air Kalau Dibadikan Air Dengan Rahmat Dengan Malverah Dan Juga Dengan Keampunan Dosa Plus Kedepasan Dari Api Terakam Mana Yang Lebih Istimewa Air Yang Diminum Memang Air Mematikan Tapi Rahmat Membinasakan Kalau Kita Tidak Dapat Minum Kita Mampus Paham Bahasa Mampus Mati Manusia Kalau Tampak Dengan Perantaran Air Yang Diminum Sebab Daripada Air Asbab Kehidupan Tapi Kalau Dengan Sesuang Tidak Dapat Rahmat Allah Maghfirah Allah Dia Akan Celaka Dan Binasa Dunia Dan Akhirat Nah Kalau Untuk Mendapatkan Tetesan Air Hujan Saja Mutabazdilan Dengan Pakaian Yang Buruk Serbah Buruk Mutawafdian Dengan Tawaduk Dengan Dondah Diri Mutakhasyan Dengan Penuh Khasyan Dan Terjalul Inkisat Dihadapan Allah Bagaimana Untuk Kita Mendapatkan Rahmat Dan Koyobat Agar Kita Ditunjuk Agar Kita Dipilih Agar Kita Ditatap Yang Sehingga Dengan Kita Justru Waktu Yang Tidak Menonjang Justru Waktu Yang Tidak Mungkin Justru Waktu Yang Tidak Cukup Kenikmatan Kebeningan Pada Kita Berdiki Dan Pada Kita Tagalul Inkisat Dan Berinti Rinti Atu Beripad Baru-baru Ini Diimami Oleh Salah Seorang Imam Daripada Yemen Yang Kedua Imam Daripada Malaysia Tapi Pengajinya Di Pakistan Kedua-duanya Cergas Bacaannya Lawa dan Cantik Kemudian Cergas Kita pun Tidak Terasa 23 Rakaan Pada Tiap Rakaannya Kira-kira Dalam Satu Muka Surat Dua Rakaan Masya Allah Terasa 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 Dalam Pukul 10 30 Kita Selesai Tengok Udah Udah Pukul 11 Lebih Cuman Kita Tidak Berasa Setidak Diimami Sahabat Kita Yang Satu Baru-baru Di Serembang Di Masjid Surau Amin Imam Nusa Abdullah Dia Ngajinya Di Pakistan Hapalnya Masya Allah Hapalnya Bagus Betul Tak Tersegar Dan Tidak Salah Langsung Pergerakannya Cergas Gerak Imam Ya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Bila tak ada Ambil mikrofon Ya sudah Allah Jadi Tak ada Salawan Tak ada Doa Selatan Dua Kali Salam Yang Sehingga Tak Terasa Dalam 10 30 Itu Ada Tak Jelas Dengan Yang saya Sampaikan Sebelumnya 10 30 Sudah Selesai 20 Perakaan Bagaimana Yang Dengan Kita Yang 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 Paling Penting Bagaimana Kita Tidak Terasa Sembaya Empat Kali Salam Saja Tapi Kita Sudah Gemetaran Gemetaran Gemas Kenapa Baru Dalam Beberapa Kali Dikir Atau Dalam Beberapa Ayat Sudah Mengantuk Sementara Dengan Yang Tadi Tak Terasa Langsung Kita Terasa Masih Seperti Pukul 9 30 10 10 30 Ternyata Begitu Kita Tengok Jauh Udah Pukul 11 30 Cuma Boleh Tidak Terasa Amal Ubud Kita Tadi Sebab Kamu Sudah Mendapatkan Sedikit Zaw Iman Daripada Allah Jandawala Itu Sangat Sangat Berharga Ad Perasaan Kenekmatan Kelezatan Zaw Kata Mal Iman Itu Dengan Orang Yang Mendapatkan Kriteria Mahabah Yang Semacam Itu Sentuhan Iman Rab Daripada Allah Rubuh Biatuhu Dan Juga Dengan Uluhi Yatuhu Yang Nampak Kelihatan Di Depan Mata Kepala Kita Itulah Yang Memberikan Pawah Dan Kekuatan Kepada Kita Dalam Beribadah Kita Nakat Sedikit Alayallah Binagra Minal Aynir Rahimah Dudawi Kullam Abih Minim Radin Saqimah Nagra Pandangan Minal Aynir Rahimah Daripada Tatapan Mata Yang Penuh Kasih Sayang Dudawi Kullam Abih Akan Mengobati Semua Problem Dan Penyakit Yang Ada Pada Diriku Dudawi Kullam Abih Akan Mengobati Segala Sesat Yang Ada Pada Diriku Minim Radin Satima Daripada Penyakit Yang Membahayakan Daripada Penyakit Yang Membinasakan Nasrat Cukup Orang Yang Ditatap Sesaat Waktu Oleh Allah Janna Wa'ala Allah Tidak Menyiksa Selama Lamanya Cergas Kekuatannya Ketulusannya Keikhlasannya Kebijakannya Keadilannya Semuanya Bagus Sebab Itu Sumbarnya Daripada Yang Maha Bagus Sebab Datangnya Daripada Yang Maha Kuasa Sebab Datang itu Daripada Yang Maha Hebat Kalau Yang Memberikan Pawat Dan Tenaga Kepada Kita Itu Daripada Orang Yang Hebat Kita Akan Menjadi Hebat Nah Sekarang Bukan Daripada Makhluk Yang Hebat Tapi Daripada Sang Penciita Yang Maha Maha Hebat Itu Diantara Daripada Kekuatan Yang Dibiliki Oleh Para Nabi Nabi Dan Tersul La Ya Khafu Nabi Lahi Lahu Yang Diambil Alih Oleh Para Warasatul Ambiya Tidak Ada Rasa Bimbah Risa Dan Takut Dengan Sesiapa Saja Justru Kita Yang Mengkhawatinkan Kita Yang Menakut Karena Orang Tak Takut Takut Seluruh Sikit Bahaya Kamu Mencabat Raja Kamu Menontang Pemerintah Itu Seperti Kita Menjura Sarang Tambuan 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 Kita Yang Risal Dia Takut Takut Jadi Kata Masyarakat Setempat Tuhan Guru Seeloknya Tuhan Guru Pergi ke Mekah Kata Beliau Saya Tidak Ada Rencana Belum Ada Nawa Itu Untuk Pergi Kemekah Oke Kalau Begitu Tuhan Guru Untuk Sementara Waktu Jangan Ke Masjid Duk Di rumah Saja Duk Di rumah Berpapah Di rumah Jadi Kata Bila Bagaimana Pula Dengan Kalau Saya Duk Di rumah Begitu Mendengar Seruan Saya Akan Pergi Dimana Dan Berkumada Aku Akan Datang Guru Kalau Tak Nak Pindah Daripada Empat Pengajian Disini Pindah Belakang Samping Jangan Lagi Mengajar Di Masjid Masjid Assalam Atau Di Surah Beruntung Surah Al-Hijrah Atul Muhajiri Pindah Surah Al-Ansah Sehingga Kalau Pada Tutuanku Cari Nanti Tuk Guru Tak Ada Disitu Paling Tidak Sesat Waktu Boleh Diamankan Surah Umrah Tanah Pindah Tempat Tanah Jangan Tidak Jadi Terakhir Kata Mereka Ini Kepada Imam Said Ibnil Musaid Tuk Guru Tak Takut Mati Kata Bagus Pertanyaan Kena Sasaran Ya Saya Tidak Takut Mati Orang Yang Menakutkan Terhadap Beliau Tapi Beliau Tak Takut Takut Langsung Ceritanya Bukan Cerita Bukit Aman Bukan Bukit Aman Masih Kecil Ini Ancaman Mati Raja Sudah Bersempat Membunuh Imam Said Ibnil Musaid Ancaman Sudah Tersebut Dalam Whatsapp Facebook Youtube Bahwasannya Sultan Lupa Sultan Berkena Akalipah Berkenaan Apakah Dengan Abdul Malik Bin Malik Yang Pasti Kenal Dengan Tidak Terasa Di Orpati Semua Pemuka Pemuka Masyarakat Datang Ucapkan Selamat Datang Kepada Tuanku Pada Masa Kunjungan Beliau Di Madinah Kecuali Imam Said Ibnil Musaid Tidak Pernah Datang Berkunjung Ke rumah Menteri Yang Kalau Dengan Bahasa Sebut Ke rumah Rumah Pejabat Ke rumah Rumah Pegawai Kerajaan Justru Mereka Yang Berkunjung Itu pun Sesuka Hati Beliau Macam Tujukan Imam Subyian Sahuri Kalau Pegawai Tinggi Kerajaan Katakan Menteri Menteri Gubernur Atau Dengan Staf Kebinit Itu Hadir Kepengajian Al-Imam Subyian Al-Tawri Rahimah Allah Justru Daripada Kumpulan Yang Hadid Yang Paling Merasa Inak Dan Merasa Tidak Dihargai Dan Tidak Dihormati Itu Di kalangan Menteri Menteri Dan Pegawai Tinggi Kerajaan Yang Paling Dekat Yang Paling Dihargai Talabat Elim Jangan Gantung Buka kitab Tengok kita Jadi Cari Kekuatan Daripada Allah Jandahu Allah Letakkan Ke mataku Agar mataku Boleh Celek Tapi Tidak Celek Terus Terusan Nanti Tidak Boleh Tidak Jangan Minta Lebih Minta Yang Secukupnya Nah Karena Kita Minta Lebih Akhirnya Allah Celekkan Mata Kita Sampai Jam Jam Pagi pun Kita Tak Boleh Tidak Begitu Tidak 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 Malam Tak Bangun Bangun Rupa Rupanya Selidik Punya Selidik Daripada Kuturun Ashab Ilkah Tidurnya Sampai 300 Tahun 300 Tahun Salah Suami Atin Wasdadu Tis'ah 309 Tahun Mereka Tidur Ya Allah Jadi Minta Yang secukupnya Saja Dengan Allah Yang secukupnya Dengan Tidur Bahkan Diantara Daripada Doa Ulama Ulama Kita Diantaranya Itu Memang Saya Buktikan Pak Kata Beliau Ya Allah Cukupkan Kami Dengan Tidur Yang Sedikit Di Sepanjang Bulan Bapak Jadi Malam Memang Kau Kau Tidur Jadi Anda Perhatikan Waktu Beliau Saban Hari Mengajarkan Kitab Kepada Para Talabat Tidak Kurang Daripada Dalam 27 Baca Kitab Saban Hari 27 Bukan Tujuh Ada Duanya Sebelum Tujuh 27 Baca Kita Kita Lenggu Kita Yang Ikut Di belakang Di Datalaran Berjalan Belum Semangat Lagi Selepas Pengajaran Tidak Pada Pukul 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 30 Kita Dajak Pergi Umrah Ketan Malam Cerita Pang Kita Tadi Tarawih Tarawih Kita Sudah Telur Ada Goyang Rakat Rakat Sulep Sulep Berdoa Nangis Panjang Pukul Sampai Pukul 11 Pukul Kita Naik Bas Seperti Sardin Penuh Ramai Musim Haji Namanya Musim Haji Sampai Dengan Musim Rabot Ini Kita Pengajian Malam Bulan Rabot Jadi Pukul 11 Kita Pagi Kemana Kemas Pala Naik Kadang-kadang Nunggu Bas Yang Kemas Pala Itu Juga Boleh Tidak Tengah Jat Naik Syukur Kalau Dapat Kursi Kadang-kadang Berdiri Sepanjang Jalan Sampai Kisitu Saya Bersyara Kita Terasa Heran Ini Maklumat Yang Belah Sampai Ketambah Belih Aneh Begitu Dengan Semangatnya Sampai Pukul 1.30 Belajar Balik Semuanya Nur Umrah Umrah Lagi Lepas Tarawih Yang Sepanjang Tadi Pengajian Yang Sampai Pukul 1.30 Pukul 2 Umrah Lagi Ketan En Anak Pakai Kain Heran Yang Bersususkan Dipakaikan Saya Dengar Itu Yang Belah Gunakan Untuk Kain Bapak Kafan Bila Pada Bila Meninggal Dunia Sebab Yang Merempuan Anak Sempat Menyaksikan Tapi Pada Masa Detik Terakhir Anak Tidak Ada Di Tempat K Pada Itu Diajah Ketan In Seben Do Raka Coba Etiatnya Belial Sepanjang Perjalanan Itu pun Kepala Masih Ditutup Lagi Kita Alhamdulillah Ini Kesempatan Pulang Kita Buka Kepala Belum Niat Apa Lagi Jadi Untuk Urusan Dari Rumah Ketan Itu Perjalanan Kira-kira Dalam Setengah Jam Kalau Cepat 15 Menit Tapi Kalau Lama Sikit Dalam Setengah Jam Sampai Kepada Satu Jam Kalau Kita Naik Teksi Biasa Atau Naik Bus Jadi Beliau Sudah Berpakaian Kain Heram Yang Namanya Isa Dengan Tidak 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 Masalah Kalau Kepala Terbuka Sampai Dalam Detik Itu pun Tak Pernah Terbuka Kepala Terbuka Kepala Itu Bila Pada saat Memang Sudah Tidak Dibolehkan Menutup Kepala Nawah Itu Baru Kepala Dibuka Masuk Tandas Pun Pakai Pici Itu Hormat Bahasa Al-Hayat Hayat Mereka Dengan Allah Dari Pada Mana Pengambilannya Orang Yang Pertama Masuk Tandas Pakai Pici Pakai Kopya Sayiduna Ababak Dini Siddiq Radiyallahu Malu Di hadapan Allah Aurat Terbuka Yang Itu Batang Balan Menghadap Ke arah Depan Yang Tadi Dimihra Sembayang Allahu Akbar Sekarang Menggosok Najis Untuk Membersihkannya Jadi Betul Betul Mereka Berasa Malu Jadi Tidak Ada Cerita Langsung Kalau Pada Saat Berhubungan Yang Sampai Bukil Total Seperti Keledah Itu Tadol Itu Tadol Mesti Ada Benda Yang Menutupi Badan Mereka Pada Masa Di Jalan Tandas Pun Ini Kepala Kepala Tidak Masalah Kita Suatu Kita Pakai Kopya Ini Pada Masuk Dalam Tidur Saya Perhatikan Pun Juga Pakai Kopya Makanya Tidak Heran Kalau Pada Tunda Menceritakan Kepada Kami Atau Cerita Dalam Celah-celah Perbincangan Tentang Rukya Berbimpi Bertemu Orang-orang Soleh Sebab Dalam Keadaan Yang Santai Pun Mereka Masih Menjaga Anda Kita Di Dalam Masjid Pun Kadang-kadang Tidak Tau Ada Tengok Sebagian Orang-orang Menjur Kaki Masy'allahu Ada Yang Sebagian Kalau Anak-anak Mahasiswa Masjid Masjid Yang Ada Di Kolis Kolis Mana Itu Justru Mereka Menyarap Dengan Laptop Menyarap Seperti Kanduyung Laptop Di hadapan Main Laptop Dan Sebagainya Itu Di Masjid Jadi Macam Mana Kita Mendapatkan Makrumah Kemuliaan Yang Didapatkan Oleh Mereka Belum Habis Dagi Hadis Yang Pertama Yang Kesimpulannya Injinkan Rahmah Fuyutat Anugerah Pemberian Kekuatan Kesejahteraan Dan Tadi Kita Sebut Mungkin Sebelumnya Kemberian Pemberian Allah Yang Allah Berikan Kepada Seseorang Itu Senantiasa Selalu Sesuai Dengan Keperluannya Itu Kalau Allah Dah bagi Sesuai Dengan Keperluan Makanya Sebagaimana Kita Rasakan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Rezki Kita Pada Artur Kita Bujangan Beda Dengan Rezki Kita Selepas Kawin Rezki Kita Dengan Dua Orang Anak Beda Dengan Rezki Kita Setelah Kita Punya Anak 20 Orang Kalau Tidak Semuanya Allah Akan Bagikan Satu Kekuatan Satu Kelebihan Kepada Orang Yang Mempunyai Beban Tanggungan Yang Lebih Misal Saja Tapi Nanti Kalau Salah Paham Pula Kalau Orang Bukan Saya Kalau Orang Punya Istri Empat Misal Saja Terus Yang Empat Dia Tidak Mampu Untuk Menyantun Ininya Agak Apa Yang Terjahul Apa Yang Terjadi Perempuan Kalau Seandainya Tak Diberikan Pakaian Tak Bagi Makan Enak Tak Bagi Pakan Yang Nyaman Dan Selesa Kher Kher Saja Tapi Kalau Perempuan Tak Bagikan Yang Itu Pikirannya Jadi Rungsi Jadi Dahlun Nafi Purujihina Itu Istilah Yang Diistilah Kan Jadi Maknanya Sebagaimana Tadi Dengan Seserah Padaktu Punya Empat Tanggungan Allah Kan Bagikan Kemampuan Untuk Menyarah Yang Empat Tadi Itu Berbeda Kemampuannya Padaktu Dia Punya Satu Tanggungan Sahaja Bagi Juga Dengan Nafak Zahir Dan Batin Yang Allah Berikan Kepada Seseorang Sehingga Mampu Untuk Menstabilkan Suasana Khususnya Tentang Nafak Yang Itu Bagaimana Mungkin Pada Waktu Dia Sendirian Dia Tidak Merasakan Perkara Semacam Itu Mungkin Pada Dia Dengan Pasangan Yang Tunggal Dia Tidak Merasakan Perkara Semacam Itu Tapi Ternyata Ya Allah Itu Kan Apa Anugerah Daripada Allah Yang Sehingga Pada Masa Ibadah Kita Jumat Hanya Sebelast Saka Saja Itu Berbeda Dengan Ibadah Kita Pada Kita Taju Sampai 100 Saka Bagaimana Sumpah Habib Salim Yang Setiap Kalimankan Injection Dulu Untuk Menahan Darah Tinggi Dan Sebagainya Pernah Lihat Habib Salim Kalau Setiap Kalimankan Cucok Dulu Macem Macem Cucok Cucok Bagaimana Boleh 100 Raka Kita 8 Raka Kalau Boleh Diskaun Lagi Seronoknya Kalau Saninya Tarawih Itu Dua Kali Salam Jangan Empat Kali Salam Lihat Yang Seronoknya Kalau Tadak Tarawih Langsung Yang Ini 100 Raka Mas Yoke Badan Pertama Gemuk Yang Kedua Tua Yang Ketiga Obat Obatan Hidup Dengan Perantanan Obat Obatan Tapi Masih Mampu Lagi Di Habib Umar Habib Umar Baca Terawih Di Dar Mustafa Santai Bacanya Santai 100 Raka Tadi Dengan Tempat Tempat Yang Berikutnya Cuma Allah Berikan Anugrah Dan Pemberian Alah Hasadil Hajat Ikut Keperluan Kamu Nak Gunakan Tenaga Dan Juga Nak Gunakan Waktu Dan Peluangmu Untuk Ibadah Untuk Baca Quran Sampai Tiga Jus Sepuluh Jus Pada Tiap Malam Allah Bagikan Peruntukan Power Kepada Orang Tadi Itu Untuk Mampu Bertahan Sampai Sepuluh Jus Tiap Malam Yang Dengan Kita Kena Kita Gunakan Sikit Allah Tegis Sikit Hal Membazir Bemberian Allah Allah Bagi Banyak Terus Tidak Dimanfaatkan Yang Orang Tadi Kena Waktunya Kesibuannya Segala Macam Sehingga Memerukan Tenaga Yang Lebih Daripada Yang Lain Artinya Allah Berikan Yang Lebih Daripada Yang Lain Tetap Kunci Dan Rumusannya Ingat Dan Di Hapal Hadis Yang Tadi Nikita Sudah Hampir Tidak Kurang Daripada 45 Menit Berbicara Disebut Terhadis Ini Inginkan Kekuatan Inginkan Kesehatan Inginkan Keafiatan Inginkan Ketentraman Inginkan Kebahagiaan Inginkan Ketenangan Jiwa Daripada Allah Maka Ikuti Panduan Yang Disebutkan Pada Waktu Nabi Kita Melaksanakan Subay Istisqa Dengan Para Sahabat Nabi Kita Keluar Dengan Pakaian Mutabadil Apa tadi Kita Mutabadil Dengan Pakaian Yang Lusuh Dengan Pakaian Yang Lusuh Dengan Punuh Tawadu Khasyah Mabaruh Mata Pergerakan Nabi Kita Kawal Khasyahati Hanya Semata Terpusat Kepada Yang Satu Penampilan Dengan Punuh Tawadu Pakaian Yang Serbah Lusuh Jadi Itu Untuk Mendapatkan Anugerah Air Hujan Bagaimana Kalau Yang Kita Dambakan Itu Syurganya Allah Maka Duduklah Dengan Sopan Santun Padahal Kita Di Mesin Baru Kita Tadakan Pastikan Dulu Duduk Mesilah Pada Berdoa Nabi Kita Tidak Galakan Nabi Kita Bersabda Hadisnya Dalam kitab Kita Ini Mungkin Nanti Akan Kita Temukan Sallallaha Wa Antum Yassina Alar Rukab Mohonlah Kepada Allah Sedangkan Kamu Duduk Meludut Itu Layaknya Duduk Orang Yang Meminta Rahmah Dan Riduk Daripada Allah Duduk Besilah pun Masih Dianggap Kurang Layak Di Waktu Kita Berdoa Dan Memohon Makanya Sebagai Daripada Ulama Kita Kalau Tiba Saatnya Akan Berdoa Mereka Robah Posisi Duduk Terus Duduk Melutut Ya Rahman Rahmin Ya Ya Kayum Beda Ya Rahman Rahmin Ya Kayum Sebab Kaki Kita Begoyang Goyang Apalagi Begini Ya 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 Kayum Kaki Begini Yang Kemarin Duduk Atas Gursi Ini Pada Masa Buka Puasa Sampai Mana Panjang Kalau Putus Pun Tidak Masalah Jadi Orang Itu Buka Puasa Ngaminkan Doa Ya Tak Tau Lah Mungkin Anda Perasaan Agak Lebih Mungkin Perasaan Anda Yang Tidak Sehat Jadi Sehingga Anda Merasa Sensitif Betul Merasa Dalam Hati Ada Kau Amin Amin Goyang Goyang Gitu Ini Minta Dengan Makhluk Pun Tak Layak Goyang Goyang Kaki Begini Minta Dengan Allah Memang Allah Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Kalau Seadanya Allah Tak ada Sifat Kasih Sayang Mungkin Sudah Terjungkir Balik Allah Hantarkan Apa Apa Kamu Meminta Macam Tuh Di hadapan Aku Minta Kepadaku Yang Maha Mampu Untuk Memberikan Rahmat Dan Maha Pera Duduk Duduk Kamu Sebagai Duduk Seorang Hamba Sebagai Duduk Orang Yang Bersalah Di hadapan Allah Yang Menunggu Sangstian Dan Hukuman Mutakhashiaan Mutawazian Mutadarri'an Bismillahirrahmanirrahim 15 Menit Terakhir Apabila Nabi kita Meminta Hujan Meminta Melaksanakan Salat Coba Tegok Bahasanya Ya Allah Iski Bagi Minum Bagikan Minuman Bagi Minum Hamba Hambamu Turunkan Hujan Kepada Hamba Hambamu Maksudnya Manusia Ibadat Wabahimata Dan juga Binatang Binatang Kenapa Bahimah juga Disebut Sebab Bahimah juga Diantara Bahimah Terjadi Binatang Diantara Daripada Jenis Makhluk Yang Kerdit Dia juga Menurukan Makanan Mungkin Kalau kita Kita Boleh Tambah Dan Sabah Mungkin Dengan kita Kita Seribu Satu Cara Untuk Kita Mengatasi Problem Tapi Bagaimana Dengan Kambing Lombok Ayam Kucing Dan juga Dengan Binatang Binatang Yang Melata Mereka Tidak Punya Kepandayan Tidak Punya Kebolehan Kalau 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 Dengan Kita Kita Habis Air Kita Beli Minta Air Dengan Perantaran WhatsApp Kita Berhubungan Dengan Peralatan Komunikasi Peralatan Komunikasi Yang Seperti Apa Kalau Dengan Kambing Istrinya Mau Beranak Dia Minta Bantuan Dengan Siapa Yang Jantan Tengok Istrinya Nak Beranak Tak Terpikir Dia Panggil Pakar Spesialis Untuk Membantu Istri Dia Beranak Nak Panggil Siapa Di Pinatang Pinatang Teman Tak Ada Peralatan Komunikasi Berkaya Seperti Itulah Sejak Dari Dahulu Sepacam Itu Tak Ada Perkembangan Tak Ada Tamadun Baju Yang Itu Juga Tanduk Yang Itu Juga Pakaian Yang Itu Juga Tidak Tidak Pernah Ganti Tidak Pernah Ganti Suara Pun Ngomong Cakap Simbang Dengan Orang Sama Lagu Dada Rentak Keletihan Cari Bini Marah Marah Tak Ada Bahasa Selain Daripada Itu Jadi Nabi Kita Sebut Makhluk Yang Lemah Tadi Itu Dalam Doa Itu Maksudnya Apa Nak Tunjukkan Betapa Perlunya Kami Dengan Rahmat Jadi Yang Paling Cepat Untuk Mengundang Rahmat Allah Tadadul Dengan Al-Inqisar Tidak Ada Makomat Yang Dicapai Tidak Ada Asbab Untuk Kita Mencapai Tempat Yang Paling Istimewa Di Sisi Allah Dan Tidak Ada Yang Paling Cepat Untuk Membawa Kita Kepada Allah Daripada Dikil Dengan Khasyah Dan Tadadul Atau Daripada Sifat Tawabu Dan Inkisar Allah Berfirman Ana Indal Mungkasih Ratikul Buh Om Aku Bersama Orang-orang Yang Telukakan Yang Terharu Hati Dan Terasa Allah Akan Perkenankan Seketika Secepatnya Kepada Orang-orang Yang Walaupun Dia orang Yang Dikapit Yang Walaupun Dia orang Kafir Kalau Pada Tora Kapit Itu Dizalim Disakiti Diseksat Diani Doanya Doanya Akan Diperkenankan Allah Berfirman La Ansurah Naka Walau Badai Apakan Tolong Kamu Yang Walaupun Setelah Beberapa Waktu Kenapa Sebab Inkisar Kita Saja Kalau Kita Anak Namita Bapak Bagi Aku Bapak Bapak Belikan Saya Kereta Beda Dengan Anak Yang Memitanya Bapak Takkan Bapak Kawin Dua Tiga Empat Aku Satu Pembelum Ya Kan Akhir Kita Kawinkan Kita Kawinkan Ya Takkan Kalau Dia Mintanya Sombong Kita Tanah Bagi Tapi Kalau Dia Mintanya Dengan Tazalo Dengan Inkisah Bapak Takkan Mak Ayat Tak Berkenan Mengawinkan Aku Mak Papa Saya Dengan Papa Nak Kawin Lagi Sementara Dengar Kepetunangan Saja Belum Lagi Takkan Abang Nak Kawin Lagi Tengah Mak Kawin Lagi Madukan Mak Yang Pertama Mak Yang Kedua Mak Yang Kediga Terus Nalengkapkan Cukup Sampai Empat Sedangkan Aku Calon Saja Belum Ada Tergugah Hati Mak Dan Ayah Esok Hari Kita Sudah Dapat Calon Alhamdulillah Itu Manusia Seperti Itu Perwataknya Kalau Ketika Menolak Mentah Ketika Kita Perasa Kita Jadi Mentah Tengok Orang Yang Angkud Dan Sombong Ini Kepada Siapa Sekarang Dihadapan Allah Kesimpulannya Jangan Sombong Dihadapan Allah Tuh Ini 70 tahun Upaya Pengorbanan Kuliah 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 Sampai Menjadi Brigadier General Sampai Menjadi Lieutenant Colonel Sampai Menjadi Marshal Sampai Jadi Apa Pangkarnya Aku Tak Pangkarnya Duit Tinggalkan Pangkat Tinggalkan Tinggalkan Aku Nangkan Kamu Seperti Kamu Dilahirkan Oleh Kamu Hanya Dengan Dua Helai Kain Yang Kau Bawa Untuk Datang Ke Rumah Yang Punya Sultan Yang Tinggal Yang Itu Tanda Jasa Yang Banyak Bukan Bukan Tinggal Bukan Salah Tinggal Tinggal Aku Tak Nak Yang Itu Al-Qab Gelar Jawatan Tinggalkan Kalau Nak Rahmat Aku Nak Mak Fira Dan Kampunan Daripada Aku Kamu Lepaskan Segala Gala Simbol Kemewaan Kampungan Dan Kesubungan Dan Kau Datang Dengan Dua Helai Kain Putih Tak Pak Sipi Henda Kosong Polos Aku Nak Kamu Semacam Itu Si Mati Kenapa Si Mati Ini Kan Jasa Banyak Jasanya Kenapa Pada Kita Meninggal Dunia Tidak Dipakaikan Semua Pakain Yang Menunjukkan Atas Kemuliaannya Pingat Pingat Pakain Serba Lengkap Komplin Jam Tangan Rolek Kita Bagikan Kalung Dan Bagi dia Tiga Lai Kain Tiga Lai Kain Putih Tiga Lai Kain Kapan Sutayasad Ketiga Dia Dada Seperti Itu Dalam Keadaan Hina Dina Itu Keadaan Yang Paling Cepat Untuk Mengundang Rahmat Kasih Sayang Dan Mengfira Allah Jalla Makanya Bukan Pada Kita Berdiri Kita Dekat Kepada Allah Dalam Keadaan Yang Paling Hina Dina Tersyukur Sujud Dahi Kita Di Tempat Kita Berbicah Sajid Sedekat Dekat Kita Dengan Allah Padahal Kita Lagi Sedang Sujud Ski Turunkan Hujan Kepada Hamba Hambamu Kepada Binatang Bidatang Wancur Rahmat Taksebatkan Rahmat Mu Wahhi Balatakal Mayit Dan Hidupkan Negerimu Yang Telah Mati Gersang Dengan Musim Kemarau Panjang Ra'itu Rasulullah Sallallahu Menadakan Kedua Batangan Beliau Memohon Dan Meminta Maka Dengan Penampilan Baginda Yang Penuh Khasyah Dan Tadalul Tadi Itu Tak Lama Kemudian Pucat Turun Selebat Lebat Orang Ramai Mengadu Kepada Baginda Nabi Kuhu Tal Matar Musim Kemarau Panjang Nabi Kita Perintahkan Mimba Disediakan Maka Mimba Diletakkan Di Mosa Nabi Nabi Nanti Kita Pada Hari Senin Oke Nanti Kita Pada Di Kamis Kita Berkumpul Di Musallah Sana Mimba Sudah Diletakkan Disitu Nabi Kita Janjikan Kepada Mereka Untuk Berkumpul Pakai Ada Alal Mimbari Pakai Raja Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Setelah Beberapa Waktu Kemudian Tepat Pada Nabi Kita Janjikan Nabi Kita Keluar Hina Bada Hadib Syamsi Pada Sat Ternampak Hajib Lingkaran Kening Lingkaran Mata Maksudnya Sudah Terbit Haji Busamsi Terus Nabi Kita Duduk Atas Mimbar Pakai Barak Allahu Agbar Untuk Mendapatkan Sesuatu Daripada Allah Itu Harus Dilatar Belakangi Dengan Iman Dan Yakin Dan Juga Dengan Tazbih Fikir Dan Takbir Nabi Kita Takbir Pakai Barak Wah Hamid Allah Sumak Al Innakum Sesungguhnya Kalian Telah Mengadukan Kepadaku Jazbadiarikum Musim Kemarau Panjang Yang Menimpa Negeri Kalian Kala Wasti'kharil Matari Dan Telambatnya Turun Hujan Kala An Ibani Zamanihi Jadi Pada Saat Waktunya Wasti'kharil Matari An Ibani Zamanihi Angkong Sepatutnya Kita Sudah Musim Hujan Tapi Hujan Tidak Turun Sepatutnya Sudah Kunjung Datang Tapi Ternyata Hujannya Tidak Kunjung Allah Telah Memerintahkan Kalian Untuk Berdoa Dan Allah Janjikan Untuk Mengabulkan Permintaan Kalian Alhamdulillah Rabbil Alamin Ulama Mengatakan Ini Ada Munasabah Ada Semperna Hubung Kait Doa Dengan Ucapan Jadi Misalnya Seperti Pada Kita Minum Air Zam-zam Yang Berkesan Jangan Langsung Dimilum Angkat Gelasnya Baca Allahumma Ya Allah Telah Diribatkan Dalam Subah Hadis Bahwasannya Rasulullah Assalam Pena Bersabda Ma Uzzam Zama Limah Yuribala Air Zam-zam Itu Menurut Niat Yang Diniatkan Pada Seketika Seseorang Melinumnya Aku Niat Ya Allah Aku Berniat Agar Aku Diberikan Tenaga Kekuatan Keyakinan Keimanan Ilmu Ma'afirah Rahmah Dan luas Minta Apa Saja Sebab Itu yang Allah Jajikan Melalui Sayyiduna Rasulullah Assalamuala Jadi Diminum Dengan Menyebut Halis Itu Baru Diminum Macam Itu Juga Nabi Kita Bercakap 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 Allah Dan Janjikan Ijabah Kepada Kita Dan Perintahkan Kita Berdoa Memohon Kepadanya Baru Nabi Kita Memohon Begitu Biasanya Pada Masa Kunjungan Tuhanku Ketempat Kami Tuhanku Dengan Rendah Hati Telah Mengimpangkan Atau Telah Menjanjikan Pondok Cukup Membanggakan Anak-anak Santri Dengan Bantuan Yang Membanggakan Kami Sebagai Pihak Pengurus Sebesar 100.000 RM Tuhanku Sudah Lupa Tentang Janji Semalam Itu Kita Kena Ingat-ingatkan Supaya Nanti Pada Kita Mengadakan Kunjungan Belik Tuhanku Akan Keluarkan Cek Yang 100.000 Kalau Tidak Hanyu Di Atas Angin Lenyap Hilang Begitu Saja Itu Kata Orang-orang Saya Tidak Tahu Katanya Semacam Itu Jadi Kadang-kadang Orang-orang Tinggi Kerajaan Kalau Pada Menyampaikan Ucapan Ucapan Selamat Ata Aluankah Atau Seperti Apa Mesti Ada Janji Yang Dijanjikan Saya Berjanji Insyaallah Dengan Kementerian Saya Ingin Memberikan Sedikit Sumbangan Sebagai Tanda Hormat Kami Kepada Pondok Pesatin Dan Juga Kepada Pihak Pengelola Sebesar 100 Ribu Orang Itu Kalau Tidak Dituntut Hilang Lenyap Begitu Saja Dua Minggu Tiga Minggu Tak Datang Datang Ceknya Bila Kita Adakan Kunjungan Bali Ke Kementerian Kemudian Kita Sebut Tentang Hadiah Daripada Tuhan Kut Baru Uangnya Akan Diserah Tiga Minit Tiga Minit Jangan Tidak Bagaimana Tiga Minit Hadisnya Panjang Seperti Ini Hadis Yang pendek Setengah Jam Baru Nabi Kita Berdoa Yang Panjang Ini Doa Bukan Hadis Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaw-Midin Tiada Tuhan Kecuali Engkau Melakukan Apa Yang Allah Kehendaki Allahumma Antallah Menyanjung Dan Memuji Tidak Ada Yang Paling Suka Dengan Pujian Dan Sandjungan Selain Allah Antallah La Ilaha Anta Engkau Allah Yang Tiada Tuhan Kecuali Engkau Al-Ghaniyu Wa Nahlul Fukara Engkau Yang Maha Kaya Kami Adalah Orang Miskin Yang Sangat Sangat Berhajat Turunkan Hujan Ke Atas Kami Dan Jadikanlah Air Hujan Yang Kau Turunkan Itu Akan Menjadi Kekuatan Dan Akan Menyampaikan Kami Kepada Matamatan Sampai Kepada Beberapa Masa Kedepan Mudah Nabi Kita Mengangkat Kedua Batangan Beliau Tetap Nabi Kita Angkat Angkat Minta Minta Sampai Kelihatan Bayat Sampai Kelihatan Dua Keputi-putihan Ketiak Bagina Nabi Bukan Seperti Sebagian Belum Ketiak Dipanjangkan Sampai Jadi Hitam Kalau Ketiak Nabi Kita Tak Nabi Kita Cabut Hatta Yuro Sawadu Ibutai Juga Kelihatan Suasana Hitam Tidak Bukan Hitam Makanya Dikatakan Kalau Ada Yang Mengatakan Ketiak Nabi Kita Hitam Itu Dikatakan Murtad Sebab Ketiak Nabi Kita Senantiasa Bening Dan Bersih Putih Tidak Ada Sembarang Kotoran Bayat Ibutai Sumah Wala Ila Nasi Sarat Kemudian Nabi Kita Membelakangi Orang-orang Nabi Kita Balik Nabi Kita Balik Dan Nabi Kita Pusing Selendang Nabi Kita Kemudian Menghadap Kembali Kepada Orang Ramai Dan Turun Selepas Kita Sembah Yang Dua Rakaat Insyaallah Pada Masa Sumbah Yang Tadi Awan Sudah Mulai Berkumpul Berkumpul Para Adat Wabarakat Petir Dengan Kilatnya Suma Amparat Kemudian Selepas Itu Hujan Pun Turun Dengan Izin Allah Balam Yati Masjid Nabi Kita Tak Sampai Ke Masjid Beliau Nabi Kita Tidak Dapat Atau Tidak Pergi Ke Masjid Nabawi Tadi Itu Dimosalah Melainkan Air Sudah Mengalir Setelah Hujan Lepat Masih-masih Cari Tempat Yang Tuduh Lari Lari Ketawa Nabi Kita Melihat Jadi Menggeluk Tentang Hujan Begitu Hujan Turun Masih-masih Cari Tempat Yang Tuduh Lari 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 Ada Yang Pohon Pisang Mungkin Barangkali Ada Yang Dibuah Pokok Rambutan Ada Yang Dibuah Teras